Halo sahabat Dolan, balik lagi di channel kita Dolan Terus Akhir-akhir ini di Indonesia lagi demam kpop dan drakon atau drama korea ya guys Peran hip hop dan drakor yang lagi hits di Indonesia menjadi peran penting yang menjadikannya kafe-kafe maupun rumah makan ala korea Semakin rame dan digandrungi para anak muda sekarang ya guys Nah dari sekian banyaknya rumah makan atau kafe ala korea yang ada disini Kita akan memberikan referensi untuk kalian yang ingin makan makanan ala korea yang harganya sangat terjangkau ya guys Tetapi rasanya pas untuk lidah orang Indonesia Gimana saja kafe dan rumah makan yang kita maksud? Terus tonton video kita ya guys Kafe yang kita referensikan yaitu Cingu Cafe Cingu atau yang dalam bahasa korea artinya teman ini Adalah kafe yang menyajikan makanan ala korea dengan berbagai macam menu Dan pastinya harga sangat terjangkau ya guys Dari awal masuk di cafe ini kalian akan disungguhkan musik-musik korea yang lagi booming Pasti seneng deh jika kalian penggemar kpop Kalian juga bisa loh request lagu yang ingin diputar Disini kalian bisa berfoto di setiap ruangan Karena emang keren buat diposting di akun media sosial kalian guys Cingu Cafe ini tidak hanya ada di kota Bandung Tetapi buat kalian yang berada di Jogja Cafe ini juga ada loh Berlokasi di Jalan Kali Orang nomor 5,6 Yogyakarta Di Bandung sendiri ada 4 cabang guys Yaitu Cingu Buah Batu Cingu Cafe Sawong Galing Little Sewol Antapani Dan yang terakhir Little Sewol Setiabudi Terima kasih telah menonton! Sementara itu yang sedang kita jajahi ini adalah Cingu Cafe Sawong Galing Atau lebih terkenalnya Cingu Taman Sari Yang berlokasi di Jalan Sawong Galing nomor 10, Taman Sari, Bandung Cafe ini selalu rame guys Pas kita datang kesini aja harus wedding list sekitar 2 orang Karena tempatnya penuh Ditambah lagi sedang PSBB di Bandung Jadi harus jaga jarak ya guys Yang menyebabkan tempat duduk dikurangin Tapi tenang guys Karena sambil menunggu Kalian bisa berfoto di sekeliling cafe Agar tidak jenuh Karena tempatnya keren sih guys Bersih banget dan cocok untuk dijadikan latar berfoto Kalau kata orang-orang sih Ini Little Sewol Banyak dekorasi di sekeliling cafe Banmuasa Korea Hmm bagus banget ya guys Mungkin ini juga sih yang menjadikan tempat ini Begitu rame dan banyak peminatnya Karena emang tempatnya nyaman juga guys Para pelayan pun sangat ramah-ramah Setelah mendapat tempat duduk Kita langsung diberi daftar menu guys Yang terdapat barcode untuk di scan ke hp kita Dan langsung dapat mengakses website cafe ini Nah di website inilah guys Cara kita memesan menu yang kita inginkan Kalian bisa memilih menu-menu disini Banyak sekali sih guys Menu bebekunya juga ada loh Pasti seru ya Bebekian disini Bersama pasangan atau keluarga kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Menu yang kita pesan adalah ramion Ramion ini disajikan dalam panci kecil berwarna emas Mirip sekali yang sering kita lihat di drakor-drakor itu ya guys Isi dari ramion ini adalah mie dan telur Untuk telurnya sendiri kalian bisa memilih Mau yang matang atau setengah matang Nah yang kita pesan ini telurnya matang ya guys Ditambah tauge, wortel, irisan daun bawang dan juga irisan daging Nah menu yang kedua yang kita pesan adalah mozzarella bibu gogi Menurut kita sih rasanya enak juga guys Dagingnya manis dengan perpaduan mozzarella Pas dan nikmat Cocok untuk lidah saya ya guys Yang suka manis Tempat makan ala korea yang ingin kita rekomendasikan buat sahabat dolan yang kedua adalah Buat sahabat dolan yang suka nonton drakor atau drama korea pasti sering lihat dong Dimana di drakor itu sering terlihat rumah makan di pinggir jalan dengan menggunakan tenda jingga Nah di Bandung ada tempat makan layaknya seperti yang ada di korea itu guys Yang bernama Oharang Korean Barbecue Berbeda dengan yang di Cingu Cafe ya guys Tempat makan ini khusus buat kalian yang suka barbequean ala korea Oharang ini sudah berdiri sejak tahun 2019 Namun baru rame akhir-akhir ini guys Seperti yang saya bilang di awal tadi ya guys Mungkin rumah makan ini menjadi rame Karena semakin banyaknya penggemar drakor dan kipop yang ada di sini Saran saya sih jangan kesini pas jaman makan siang guys Karena pasti rame dan harus waiting list Namun meskipun harus menunggu Banyak kok yang rela antri dan ada ruangan khusus untuk menunggu Jadi jangan khawatir ya guys Ada empat menu nih yang ditawarkan di sini Yaitu ada Chicken Dinner Premium Premium Plus Dan Supreme Bedanya ada di harga dan menu ya guys Nah yang kita pesan ini yang premium guys Dengan harga Rp99.900 Kita sudah mendapatkan empat lembar kertas pesan seperti ini guys Cara pesannya kita tulis menu yang ingin kita pesan Seperti ini guys yang kita pesan ini adalah Daging Ayam Fresh fresh Jumuk bab Nah sementara itu Sayur Kimchi Dan minuman Bebas kita ambil Sesuai selera kita ya guys Jika pesanan sudah habis Kita bisa memesan lagi sampai 4 kali pesan guys Tapi ingat ya Pesanlah secukupnya Karena jika tidak habis Kalian akan kena denda dan harus membayar kelebihan pesanan tersebut Untuk makannya juga dipatasi waktu ya guys Yaitu sekitar 90 menit Jika waktunya sudah habis Salah satu pelayan akan memberitahukannya Oke guys kita makan dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itulah tadi rumah makan dan cafe ala Korea Yang kita rekomendasikan buat sahabat Dolan Yang ingin menikmati makanan ala Korea Tetapi harganya terjangkau Tidak bakal bikin kantong kering ya guys Bagaimana nih guys setelah kalian nonton video ini Kalian suka yang mana? Cinggu cafe dengan ruangan yang instagramable Atau di Oharam dengan barbecue all you can eatnya Tulis di kolom komentar ya guys Oke guys sampai disini dulu ya video dari kita Jangan lupa selalu dukung channel kita dengan cara subscribe Like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian Jangan lupa bunyikan lonceng juga Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kita Sampai jumpa di video kita selanjutnya Bye bye